Halo teman-teman, selamat menikmati. Kita mulai menonton. Hari ini kita menulis ke-11. Bu-shou yu bi-shun. Semua sudah mengerti apa itu bu-shou, apa itu bi-shun. Bu-shou yaitu yang berkaitan dengan sebuah huruf han. Itu dia ada sangkut bautnya dengan apa. Misalkan dengan cairan, dengan kayu, atau dengan mulut, atau dengan telinga, dan lain-lainnya. Itu adalah pu-shou yu-shun. Yaitu urutan menulis huruf han. Nah ini perhatikan juga kenali tulisannya. Ce-se-cui-hou yu-kou. Nah ini adalah pelajaran terakhir sebelum kita PTS. Jadi kita bahannya sampai ti-si-i-kou. Sampai sini bahannya. Jadi di tung-seman, hau-hau-jie. Kalian semua pelajari semua dengan baik. Bahannya dari ti-ci-u-kou. Tapi kalian ini pentingkan atau titik peratnya di ti-si-i-kou. Di pelajaran ke-11. Ini perhatikan karena yang ti-ci-u-kou, ti-si-kou ini udah banyak mengulang-ulang. Yang ti-si-i-kou ini yang belum. Jadi perhatiannya khususnya di pelajaran ke-11. Tapi yang lain jangan diabaikan ya. Masih keluar nanti kausen. How's it? How's it? Ada yang berasal dari den. Ada yang berasal dari shou. Nah kalau dia pindah ke sebelah kiri sebagai pusou. Bentuknya kan suka rupa. Nah ini sin hati juga. Tadinya itu ada di dalam seperti yang di dalam kurung ini. Nah tulisannya seperti ini. Peribatannya sin hati atau hati. Nah kalau sin ini menjadi pusou. Diletakkan di sebelah kiri. Bentuknya jadi seperti ini. Ya tien tien su. Perhatikan nulisnya tien dulu dua-duanya. Kiri kanan baru su. Nah contohnya misalkan apa. Nah sin ini kalau pindah ke sebelah kiri. Namanya menjadi su. Sin hang. Arti apa. Sin yang menjadi seperti berdiri. Nah tadinya dia kan seperti tidur. Ya nah kalau rupa. Menjadi seperti berdiri. Nah tulisannya. Misalkan kuai. Kuai tepat. Itu ada su sin pang. Jau yu. Juga ada su sin pangnya. Artinya yu kuai. Itu disatukan. Yaitu menunjukkan kepada seseorang yang hatinya itu bersuka cita. Itu namanya yu kuai. Jau ho mensu cing. Cing itu perasaan. Yang itu cing. Ini semua berkaitan kan dengan hati. Jadi ada su sin pang. Nah sin ini juga bisa ada di bawah posisinya. Nah jadi kalau ada di bawah. Namanya sin zi ti. Ya ti itu kan di bawah. Misalkan siang. Mikir. Nian. Itu juga. Apa ya namanya. Memikirkan. Mengenang. Itu nian. Si. Merenungkan. Memikirkan juga. Itu si. Jadi ini semua berkaitan dengan pikiran. Ya pikiran kan dari hatinya. Jadi ada sin nya juga. Altyage. Jadi ingat. Yang kesatu adalah su sin pang. Atau sin zi. Jadi tergantung itu ada di mana. Posisi sin nya. Kalau sin nya di bawah nggak ubah ya. Kalau di sebelah kiri. Rubah tulisannya. Altyage. Altyage. Altyage ini. Titiknya ada empat. Perhatikan. Dia arahnya beda. Yang satu ke sebelah kiri. Yang tiga ke sebelah kanan. Jadi kalau nanti nyaliin jangan salah. Ini berasal dari ho. Nah tapi kalau ho ini. Ada yang ubah bentuknya. Menjadi su ke tien. Menjadi tien nya seperti. Ada empat kan. Ada juga. Yang nggak ubah. Tetap ho. Meskipun ada di bawah. Perhatikan contohnya. Nah yang ini adalah. Ho zi ti. Ini namanya ho zi ti. Ini berasal dari ho. Titik empat ini. Jangan dikatakan su tien. Titik empat bukan. Tapi berasal dari api. Ho. Itu api. Contohnya apa. Je. Panas. Tien. Tien itu bisa dikatakan. Jam berapa. Jam berapa. Ini berkaitan dengan. Matahari. Dia jalannya. Udah sampai kemana. Itu jam berapa. Sampai kemana. Itu jam berapa. Kemudian cien. Cien itu. Menggoreng. Itu cien. Ya. Nah ini ho. Ini bisa juga di sebelah kiri. Kalau dia ada di sebelah kiri. Namanya. Ho zi pang. Ho zi pang. Ini udah tau ya. Fosisnya ada di sebelah kiri. Misalkan contohnya. Shao. Membakar itu. Shao. Nah ini kan ada vo. Ya. Perhatikan ada perubahan ya. Vo. Kalau menjadi pusau. Goresan yang keempat. Yang tadinya na. Yang agak panjang. Menjadi tiap. Menjadi titik. Tulisannya. Yaitu. Shao. Chao. Chao. Itu artinya bisa apa? Misalkan. Chao fan. Wo si fan chii. Chao fan. Chao. Itu juga menggoreng. Chao fan. Itu nasi goreng. Tapi chao. Juga bisa masak. Misalkan. Chao cai. Itu masak sayuran. Chao cai. Chao. Chao. Chao itu apa? Membakar. Bakaran. Misalkan. Biasa. Kita. Sekali-kali. Apa tuh. Kumpul. Suka. Bikin apa? Bakar-bakaran. Chao. 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 Nah. Perhatikan. Chao. 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 Yen untuk panas Yang Ho-Chi-Tou Yang Ho-nya ada di atas itu jarang Nah jadi Yen ini ada dua Namanya pusulnya Karena apa? Atas bawahnya dua-duanya juga Ho Kalau kita ambil atasnya Berarti namanya Ho-Chi-Tou Terus sekarang kita lihat bagian bawah Ini dia Kalau kita ambil yang bawah Yaitu Ho-Chi-Ti Jadi Yen ini Kita bisa ambil dua pusulnya Satu namanya Ho-Chi-Tou Satu lagi namanya Ho-Chi-Ti Kemudian Yang bawahnya berikutnya adalah Mie Mie itu perhatikan Api Atasnya diletakkan sebuah benda Artinya itu mematikan api Jadi Mie Mematikan api Atau Kalau dalam peperangan itu Membas Mi Membas musuh Mie juga Nah yang belakang itu Wen Wen itu membakar juga Jadi biasanya Wen sama Shao Wen Shao itu membakar Akhirnya dua-duanya Ini adalah tentang Su-Sing-Tang Shin-Chi-Ti Ho-Chi-Ti Ho-Chi-Pang Ho-Chi-Tou Nah ini berikutnya adalah Ho-Chi-Ti lagi Jadi yang disebut Ho-Chi Itu bentuknya dua macam Satu adalah Titiknya empat Yang satu lagi adalah Tetap tulisannya Ho Ya Jadi saya omong Yuk perhatikan yang seperti ini Aosia-Yi-Cang berikutnya Tiga-tiga lagi Nah biasa kita ngomong Chi-Fan Chi-Fan Fan Itu Artinya nasi Nasi itu kan makanan Makanan itu Sh-Chi-Ti Coba perhatikan belakang Tulisannya Sh-Chi-Ti Fang Sh-Chi Itu artinya makanan Jadi yang berkaitan dengan Makanan Itu pinggirannya Itu Sh-Chi-Ti Nah ini Coba perhatikan Yang warna hijau Ini adalah Asalnya Seperti ini kan Dalam tulisan Fan Yang depan ini Ini namanya Chi-Ti-Chi Chi-Ti itu tuh Peruf yang sudah disederhanakan Ya ini Sh-nya rubah menjadi Seperti ini kan Asalnya Itu yang dalam kurung Yaitu Si Jadi kalau Menulis tulisan Pusau Untuk model Fan Seperti ini Si-nya Nggak boleh pakai yang Yang sudah disederhanakan Harus Seperti yang Di dalam kurung ini Ya itu Si-nya harus seperti itu Nah misalkan Fan Coba perhatikan Fan yang belakang Satu hitam, satu merah Yang merah itu adalah namanya Cheng Hi Zi atau Fan Hi Zi Yaitu huruf tradisionalnya Asalnya begitu sebelum disederhanakan Yang hitam itu adalah yang disederhanakan Kalau kita nulis tentang pusau Tulisannya kembali ke tulisan yang tradisional Misalkan pink juga sama Ini pink itu adalah kueh kering Nah pingirannya sama kan Jadi asalnya seperti itu Seperti apa? Dulu kita sudah badaan Yen Zi Pang Chin Zi Pang Nah itu juga sama kan Yennya harus kembali ke tulisan asa Chin Zi Pang juga harus kembali ke tulisan asanya Yang hijau itu adalah yang sudah disederhanakannya Yennya Misalnya yi Han Yi Kelihatan ada hitam, ada merah, ada hijau Kemudian dalam burung ada merah, ada hitam Ini langsung menjelaskannya apa Jadi Fan ini Seperti kita pernah belajar yi Yi itu asalnya Seperti yang warna merah Yang tradisionalnya Sesudah disederhanakan menjadi yang Seperti yang warna hitam Tapi kalau kita mengambil pusau Tulisannya harus kembali ke yang tradisionalnya Jadi tulisan Yen Zi Pang Di dalam kurung Perhatikan Yennya kan Yang merah itu adalah Yen Yen Zi Pang Jadi kembali ke asalnya Kang Kang Chin Nah ini perhatikan Yang hitam sampai yang merah Itu adalah yang sudah disederhanakan Dengan yang asalnya Yang tradisionalnya Yang ini pusau Yang warna hijau ini Ini namanya Chin Tapi kalau kita mau nulis Mau menyebutkan Nama pusau Chinnya Tidak boleh seperti yang warna hijau Halus yang warna hitam Dalam kurung ini Menjadi Chin Zi Hang Ngerti ya Tendang ini ya Halusnya Yang berarti Si Nah ini Suan Menghitung Suan Pusau nya yang mana Yang atas Kita sekarang Ngambil yang atas Yang dulu Ini berasal dari Chu Chu itu bambu Perhatikan tulisannya Itu adalah Pie Kemudian Heng Sama pie Tulisannya Jangan nulis K Seperti K Indonesia Huruf-huruf Apa itu K Dari Indonesia Atasnya bukan Bukan K itu ya Tapi Pie Heng Tiet Dua kali Pie Heng Tiet Nah ini dua disatukan Menjadi pusau Nah atas itu ada kiri kanan Di bahasanya Chu Karena dia posisinya di atas Jadi namanya Chu Tle Tau Ya Oke Contohnya apa Si Tertawa Tertawa Nah gak tau kenapa Ini atasnya itu Menggunakan Chu Chu itu sementara bambu Ya gak tau ketawa Tertawa itu kenapa Atasnya ada Ada seperti ininya Seperti Lambang bambunya Kalau ini berikutnya adalah Lan Lan itu keranjang Keranjang kan ada yang dibikin dari bambu Jadi ada chu Kemudian Cien Cien itu ya Cien Itu kiri Itu cien Ya satu lagi Cien Cien Itu tanda tangan Cien Hal Sia Eka Satu lagi adalah Misalkan Tien Nah perhatikan Tien Ini pusau Dari atas ke pinggir Tien Heng Hie Ini bahasanya Kuang Nah jadi pusau 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 Meskipun Gak hanya di bagian atas Tapi dari atas ke pinggir Tapi dia tetap menggunakan Pusau Nah yang seperti ini Siapa ingin perhatikan Jadi pusau Bukan hanya Tien yang di atas Tapi ada tiga bagian Tien Heng Tien Nah seperti dalam kurung Itu adalah pusau Jadi namanya Kuang Zitou Ya contohnya apa Tien Fan Tien Restoran Kuang Tanjang Kemudian Qing Merayakan Itu Qing Ini semua pusau Yang sebenarnya adalah Kuang Zitou Ya Nah ini adalah Tentang pusau Siapa ingin Kalian hafalkan Ya Namanya apa Bentuknya Seperti apa Ya Nah berikutnya adalah Pishun Ini semua contoh-contoh Dari Pishun Ini mancui Kalian perhatikan Tentang Pishun Dari latihan Dari menyalin Perhatikan dulu Yang mana itu Heng Yang mana itu Pie Beda ya Misalkan ini Ai Ai ini Yang pertama itu bukan Heng Tapi Pie Jadi harus ingat Tulisannya Ya Terus Yang berikutnya Misalkan Nulik Hai Perhatikan langkahnya Pien Pien Piennya dulu-dulunya dulu Ya Baru Su Baru ketiganya Adalah Su Nah seperti ini Kalau biasa kan Ngurutkan Dari kiri Ketengah ke kanan Ini enggak Jadi Tiennya dua-duanya dulu Kemudian baru Su Nah ini kan beda Yang beda dari biasanya Harus diperhatikan San Nah kebetulan Nulik Cuk Nah ini banyak yang salah Karena apa Dia dianggap Seperti San Seperti San gunung Bukan Nulisan itu Su dulu Tengahnya dulu Su dulu Kan cuma Bagian atasnya doang kan Kalau Su bukan Harus dari Pie Ce Terus Su kecil Kemudian baru Su yang tengah Terus Bawahnya Pie Ce lagi Terakhir Su Ya itu Cu keluar Nantikan Yang seperti ini Nah ini Suan Tadi lo sudah mengingatkan Atasnya itu Pie Kemudian Heng Kemudian Tiet Nah ini beda Kemudian diulangi Pie Heng Tiet Begitu Itu mau nulis Suan Su Tiet Terus nulisnya Ini Kue Perhatikan yang terakhir Itu goresannya terakhir Itu adalah Pie Ya Jangan di Belok-belok Nah Ike Su De Kou Nah perhatikan Ini Kou Ini ada Pie Pie nya ada Tiga di bagian sini Pertama itu Pie dulu Kemudian Yang kedua itu Wan Kou Bukan Su Kou Dia itu agak Membundar Beloknya Ya Kemudian Pie lagi Di San Fa Kemudian Di sebelah Kanannya Diulangi Diawali Dengan Pie Lagi Baru Heng Ce Kou Baru Dalamnya Nulis Kou Mulut Ya Itu urutannya Nulis Kou Jangan salah Ya Saya Kese Han Pau Pau Nah Ini juga Perhatikan Nah Ini kalau Han Sudah sering Nulis Han Nah Ini goresan Ketiga Ini bukan Pie Tapi Pie Harus dari Bawah Ke atas Nulisnya Perhatikan Nah Lihat ini Ininya Tulisannya Dia kan Yang tebal Kan bagian Bawah Yang atas Kan yang Meruncing Berarti Nulisnya Harus dari Bawah Ke atas Sudah Tien Tien Ti Ya Perhatikan Itu Han San Tien Su Nah Kemudian Yang Pau Nah Ini juga Perhatikan Pie Dulu Kemudian Heng Ce Kou Ada Kou Terus Dalamnya Heng Ce Nggak 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 Kou Udah Heng Ce Terus Heng Terakhir Adalah Su Wankou Ini Su Wankou Itu harus Keluar Tulisannya Bukan Di Dalam Ya Perhatikan Seperti Ini Ini Adalah Tentang Vision Nanti Kalian Menyalin Semuanya Disalin Itu Pusau Yang Dali Disalin Satu Kali Ya Mulai Dari Contoh Pusau Bagaimana Namanya Apa Kemudian Heng Yang Ada Pusau Seperti Itu Apa Aja Boleh Kasih Contoh Kalau Kalian Bisa Mencari Contoh Yang Lain Ditambahkan Boleh Ya Hayo Kita Sesama Bisa Ping Pi Perhatikan Ini Mulainya Dari Heng Dulu Baru Su Pi Baru Pie Dulu Baru Su Wan Go Nah Ini Urutannya Dia Hanya Empat Goresan Tapi Sering Salah Banyak Anak Mulainya Dari Apa Dari Yang Paling Kiri Yaitu Su Salah Harus Dari Heng Ya Jau Jau Bisa Paksa Ini Perhatikan Urutannya Coba Dari Depan Sampai Ke Belakang Ya Ping Juga Perhatikan Ya Dari Mana Kemana Semua Diperhatikan Nah Ini Pison Ada Cudi Nanti Waktu Menyalin Lalu Seingat Kembali Soalnya Disalin Dulu Pokoknya Persis Ada Seperti Contoh Di PDF Nanti Ada Di PDF Nah Kalian Ikutinya Sama Seperti Itu Ya Jadi Ada Soalnya Dulu Tulis I Al Sampai 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 Ini Adalah Penjelasannya Kembali Tugasnya Apa Tugasnya Tugas 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 Sekian nanyain yang pentingnya aja yang ditanya yang kalian benar-benar enggak mengerti udah mendengarkan tapi yang gak ngerti yang gak paham aja itu boleh nanya ya cintian cinta uca deh nah ini Sampai sini penjelasannya, selamat menikmati